mengejutkan akhirnya kedok luhut terkuat tanpa disadari dia keceplosan menyebut semuanya ulasi luhut ternyata Tuhan sudah memberi celah siapa dalang ternyata rekan satu marganya siap-siap saja kau banyak orang menduga dan curiga kalau LBP adalah drill presiden tapi tidak punya bukti tapi hari-hari ini bukti kecurigaan itu telah terpampang masalahnya anda mau terima atau masih dunia demokrat kenapa luhut penuntur lockdown anggota komisi tiga DPR dari fraksi partai demokrat hinca panjaitan mengaku heran keputusan lockdown dibahas di kantor kementerian koordinator bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan seharusnya kata dia keputusan krusial itu dibahas di istana kepresidenan hinca menjelaskan lockdown atau karantina wilayah sudah diatur dalam undang-undang maka tak perlu alergi dengan konsekuensi regulasi tersebut meski berbagai dampak akan dirasakan masyarakat khususnya kelas bawah pembatalan ini mengecewakan bagi saya agak aneh ketika kita masih bicara dampak ekonomi pada saat wabah meningkat ekskalasinya seperti ini padahal dampak ekonomi sudah pasti ada bahkan untuk semua langkah yang sudah dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah saat ini ada dampak ekonominya dengan menutup tempat wisata menutup sekolah menghimbau warga tetap di rumah itu semua menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat pembatasan wilayah sosial itu juga akan menimbulkan dampak ekonomi di sisi lain jika kondisi Jakarta memburuk kita tak ingin situasi ini menular ke luar Jakarta kasihan daerah luar Jakarta sistem kesehatannya tak sebaik di Jakarta jumlah rumah sakit tak sebanyak di Jakarta fasilitas kesehatan tak selengkap di Jakarta jumlah dokter tak sebanyak di Jakarta jumlah dokter spesialis paru yang dibutuhkan menangani penyakit ini tak sebanyak di Jakarta demikian pula jumlah apotek juga tak sebanyak di Jakarta kita bisa bayangkan jika ini terjadi di daerah tertinggal situasi sangat menyedihkan Darurat Sipil Rektor ITB Ahmad Dahlan rakyat butuh makan bukan Darurat Sipil Darurat Sipil Jokowi dengarkan pembisik yang salah keputusan Darurat Sipil setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tidak ampuh sangat tidak tepat digunakan untuk menghadapi virus corona COVID-19 di Indonesia Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion atau IPO Dedy Kurniansyah mengatakan kondisi Indonesia saat ini memang sudah sangat darurat dalam konteks saat ini Indonesia darurat kesehatan jika punya kepekaan sosial sebagai pemimpin negara satu warga negara sakit karena wabah itu sudah sangat darurat wabah ini bencana kesehatan global memang takdir tetapi negara dibentuk agar berupaya untuk masyarakat ucap Dedy Kurniansyah pada reaksi selasa 31 Maret sehingga kata Dedy penggunaan Darurat Sipil sangat tidak tepat untuk menghadapi virus corona seharusnya pemerintah menetapkan Darurat Kesehatan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang 6-2018 tentang karantina kesehatan dengan cara karantina wilayah bahkan pilihan akan memperlakukan Darurat Sipil pun tidak tepat selain Darurat Sipil adalah Undang-Undang Usang karena ada yang lebih baru dan akomodatif semisal Darurat Kesehatan Masyarakat Darurat Kebencanaan Nasional jelas Dedy Dengan demikian Dedy menilai Presiden Joko Widodo mendapatkan pembisik yang salah kesalahan tersebut berakibat fatal yakni akan semakin memakan banyak korban Presiden sangat mungkin mendapat nasihat dari staff yang salah geragu-raguan menangani wabah ini akan semakin memakan korban bungkasnya Upaya Anies pun dagal dalam menangani Corona itu karena Lord Luhut is everybody manusia yang merencanakan Luhut yang tentukan Situasi wabah virus Corona lebih buruk dari yang terdata awalnya itu hanya dugaan dari seorang pejabat pemerintah Australia namun kemarin Kubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan hal yang sama pasalnya sejak 6 sampai 29 Maret 2020 sudah ada 283 pumulasaraan jenazah yang dilakukan dengan protokol pasien COVID-19 Bila angka ini dijadikan dasar penguat perkiraan kasus positif di Jakarta dengan tingkat fatality 3% maka potensi angka kasus positif di Jakarta mencapai 9.430 kasus Barangkali Hal ini yang membuat suara Mas Anies bergetar menahan duka dalam konferensi pers kemarin Kita dalam situasi gawat Jika kondisi Jakarta memburuk kita tak ingin situasi ini menular ke luar Jakarta Kasihan Daerah luar Jakarta Sistem kesehatannya tak sebaik di Jakarta Jumlah rumah sakit tak sebanyak Jakarta Fasilitas kesehatan tak selengkap Jakarta Jumlah dokter tak sebanyak Jakarta Jumlah dokter spesialis separuh yang dibutuhkan menangani penyakit ini juga tak sebanyak Jakarta Demikian pula jumlah apotik juga tak sebanyak Jakarta Kita bisa bayangkan jika ini terjadi di daerah tertinggal situasi akan sangat menyedihkan Maka saya pribadi sangat mengerti Mengapa Gubernur Papua ingin menutup total bandara dan pelabuhannya Mengapa Bupati Pangkal Pinang membuat keputusan menutup diri dari luar Mereka tahu persis Sistem kesehatan di daerahnya tak sanggup menangani jika wabah ini meluas di daerahnya Harus ada kebijakan ekstrim untuk kejadian luar biasa ini Harus ada tindakan segera untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini Jakarta yang saat ini telah melakukan kebijakan limited mobility atau pergerakan terbatas dengan menutup tempat hiburan melarang kerumunan meliburkan sekolah menggerakkan orang beribadah di rumah merasa harus menaikkan kebijakan menjadi near zero mobility atau pergerakan nyaris nol yang dilakukan Mas Anis untuk meningkatkan status kebijakan Pemprov DKI Jakarta menyurati BNPB sebagai Koordinator Nasional Penanggulangan COVID-19 agar menerapkan karantina wilayah di Jakarta Kemarin Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah membuat surat kepada Organda agar semua angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP menghentikan operasinya sementara waktu bukan tanpa koordinasi surat ini dibuat sebagai tindak lanjut rapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan langkah ini juga direspon pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa himbauan mudik saja tidak cukup tapi sayangnya surat itu hanya berusia beberapa jam saja langkah ini batal dilaksanakan karena ditolak oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan investasi siapa lagi kalau bukan Luhut Bin Sarpancaitan belum ada kajian atas dampak ekonomi itu katanya padahal Organda sudah memahami dan siap menjalankan pembatalan ini sungguh mengecewakan bagi saya agak aneh ketika kita masih bicara dampak ekonomi pada saat wabah meningkat ekskalasinya seperti ini padahal dampak ekonomi sudah pasti ada bahkan untuk semua langkah yang sudah dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah saat ini ada dampak ekonominya dengan menutup tempat wisata menutup sekolah menghimbau warga tetap di rumah itu semua menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat pembatasan wilayah sosial itu juga akan menimbulkan dampak ekonomi kita semua terima imbas secara ekonomi tapi semua memaklumi jika tidak mana mungkin lebih dari 2.000 perusahaan atau kantor mau menuruti seruan Pemprov DKI Jakarta untuk tutup sementara atau menutup sebagian aktivitas usahanya yang jelas jika rantai penularan virus ini tak segera dihentikan keadaan darurat ini bakal jauh lebih lama saya bukan ekonom silahkan para ahli ekonom yang mengkalkulasikan mana yang paling baik untuk ekonomi Indonesia apakah cara cepat memotong penularan virus dengan karantina wilayah tutup sama sekali ekonomi nyaris mandek tapi sementara atau justru dengan cara seperti sekarang pergerakan orang sedikit dibatasi tetapi masih membiarkan angkutan antar wilayah bergerak virus masih berpotensi menular keluar melalui pemudik ekonomi melambat dan akan lama pulih ya yang terpenting kita telah melakukan berbagai bagian kita dengan sekuat tenaga ada pihak-pihak yang lebih kuasa menentukan mau dibawa kemana bangsa ini mari kita berdoa meminta yang terbaik bagaimana menurut pendapat Anda selamat menikmati